Sampai jumpa di video selanjutnya dan beberapa teori praktik tentang perkoperasian kepada siswa SMA 7 Wajok. Pada hari ini, pada hari yang kedua adalah kegiatan Outbound sebagai salah satu rangkaian dari kegiatan pendidikan dasar perkoperasian. Nanti dalam kegiatan Outbound ini yang diikuti oleh para peserta pendidikan dasar adalah melakukan berbagai permainan dalam bentuk game sehingga dengan kegiatan ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi siswa SMA 7 Wajok khususnya bagi peserta pendidikan dasar perkoperasian yang diselenggerakan di SMA 7 Wajok. Sebentar lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Kem jos ini Tapi bagaimana caranya, tidak dipegang,mittelnya, Itu kaku bisa terbalik Dari atas, dari bawah, besar yang tinggal di atas itu dan kaku terbalik ke sana Ini adalah namanya permainan karpet magic Nanti karpet ini akan dibalik atas kerjasama mereka Sejauh mana kemampuan mereka untuk membalik karpet ini Berdasarkan kerjasama yang dilakukan Sehingga dinamakan karpet magic Kalau permainan ini adalah namanya game Sibuta dari Gua Antu Jadi mereka salah satu ditutup matanya Yang lainnya akan kerjasama untuk mencari bola yang mereka nanti tumpulkan Dengan tentu dengan poin-poin lagunya Permainan bola dunia ini adalah Sesaranya adalah memasukkan paku di dalam botol Dimana botol ini ditakkan di tengah-tengah Nanti atas kerjasama dengan koordinasi dengan anggota kelompok Mereka akan berhasil Dikatakan berhasil ketika mereka Memasukkan paku di dalam botol Kita lihat di belakang Permainan ini adalah namanya Roda Berkita Dimana mereka tapi yang mengendalikan Yang di belakangnya adalah mengikuti perintah Yang memimpin Roda Berkita Tentu permainan ini akan tentu berdasarkan kerjasama yang mereka lakukan Sehingga dapat melakukan kerjakan di dalam botol Dan ini akan tentu berdasarkan kerjasama yang mereka lakukan Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari lembaga pendidikan kooperasi Toko Tengwayo, selama kurang lebih dua hari ini kami telah melaksanakan pendidikan kooperasi bagi siswa S57 yang tergabung dalam kooperasi siswa. Kami sampaikan bahwa di materi yang kami sampaikan ini ada pendidikan anggota dasar satu yang dilaksanakan satu hari puluh. Materi ini berdasarkan modul pengkopnas yang pertama adalah pencerahan sosana, yang kedua materi kedua adalah kooperasi kita, yang ketiga adalah berani berbicara dalam rapat kooperasi, yang keempat adalah peran serta anggota kooperasi. Nah, dari empat materi ini merupakan pendidikan dasar kooperasi yang disampaikan, yang diberikan kepada anggota pemula yang kita tahu bahwa di materi ini banyak-banyak memberikan pengetahuan tentang apa sebenarnya itu kooperasi. Sehingga untuk siswa kita bisa kita edukasi pemahaman kaitan dengan bagaimana mengetahui apa sebenarnya itu kooperasi, apa hak dan kewajibannya, bagaimana mengolah kooperasi dengan baik, apa itu prinsip-prinsip kooperasi, dan sebagainya. Nah, tentu pendidikan dasar kooperasi ini bertahap. Ada pendidikan anggota dasar satu, dua, tiga, satu, empat. Nah, anak-anak kita yang kita kasih materi ini hanya untuk dasar pertama. Lalu, untuk hari kedua kita berikan outbound. Outbound juga ini selain adu intelhensi bagian anak-anak kita, kecerdasan mereka, kreativitas, juga kita latih bis mereka. Sehingga di dalam beraktivitas itu seimbang baik kreativitasnya, mumpung potensi yang ada pada dirinya. Oleh karenanya, maka pada kesempatan ini, untuk kesekian kalinya, SMA Negeri 7 telah melaksanakan pendidikan anggota khusus untuk anak siswa kita. Setiap tahun saya kira dilaksanakan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan tentu saya berharap pelaksanaan pendidikan untuk siswa kita ini tidak hanya untuk anak-anak kita yang semester pertama, kedua, tetapi mungkin yang kelas 12, 13 ya. Atau kelas terakhir, kelas 3. Sehingga pendidikan yang kami sampaikan ini juga bertahap, berkesinambungan. Jadi anak-anak yang kita sudah latihan untuk pendidikan dasar pertama ini, bisa belajar lagi untuk pendidikan dasar dua, dan seterusnya. Sehingga betul-betul anak-anak kita ini bisa paham itu apa itu operasi, sehingga pada saatnya nanti berada di lingkungan masyarakat, dia bisa aplikasikan. Tentu saya juga merasa berbahagia karena dari pembina telah membantu Lapengkop Dewan Kooperasi Indonesia untuk edukasi anak-anak kita dalam rangka pembelanjaan kooperasi. Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih dan berharga kepada para pembina sekolah kita ini, juga terutama kepada kepala sekolah yang memberikan. Kepada Lapengkop Dekopin untuk melaksanakan pendidikan anggota dasar ini. Terima kasih. Terima kasih.